Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita mengungkapkan mengenai sosok Ratu Adil Sosok yang legendaris dan misterius di Nusantara ini Di video ini saya mau menjelaskan ungkapan Ratu Adil Yang menyatakan bahwasannya Harta harus dipergunakan dengan benar Jangan gunakan harta, uang untuk berbuat dosa Dimana Sang Ratu Adil ini ternyata dia ahli kitab Dia ahli kitab dan salah satu kitab yang dipahaminya adalah Alkitab atau kitab Injil Kitabnya orang Nasrani, kitabnya orang Kristen Dimana ada beberapa ayat yang memang dijelantrahkan mengenai harta Memang di penjelasannya tentang harta Ada beberapa ayat yang diambil dari Alkitab Dan Ratu Adil ini percayai akan ayat ini Yang pertama itu terdapat di dalam Amsal pasal 11 ayat 4 Yang bunyinya Pada hari kemurkaan harta Tidak berguna Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut Jadi bukan harta yang akan membebaskanmu dari kematian Bukan harta yang akan mengangkatmu masuk ke surga Tapi kebenaran lah yang akan membebaskanmu dari segala susah payah Kebenaran lah yang akan mengangkatmu masuk ke dalam kerajaan surga Jadi utamakan mencari harta dengan kebenaran Utamakan mengelola harta dengan kebenaran Utamakan menggunakan harta atau uang untuk kebenaran Karena kebenaran itulah yang akan menyelamatkanmu dan akan memuliakanmu nantinya Yang kedua terdapat di dalam Markus pasal keempat ayat 19 Yang bunyinya Lalu kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Dan keinginan-keinginan Akan hal yang lain Masuklah menghimpit Firman itu sehingga tidak berbuah Jadi Kita sebagai orang beriman Orang bertakwa Orang yang memiliki agama Memiliki keyakinan Jangan sampai kekhawatiran dunia Jangan sampai tipu daya kekayaan Dan jangan sampai keinginan-keinginan dunia ini Menghancurkan firman yang telah kita hidupi Lebih baik hidup di dalam firman Tuhan Yang akan memuliakan kita Daripada hidup bersama dosa-dosa dunia Karena di luar sana Banyak orang yang lebih mengutamakan kekayaan Lebih mengutamakan dunia Dan lebih mengutamakan Keinginan Hasrat Dan hawa nafsu mereka Sehingga Mereka Tidak berbuah di dalam iman Sehingga Mereka Tidak menjadi sosok yang beriman kuat Maka dari itu Siramilah kehidupan rohanimu Supaya kau tumbuh di dalam firman Tuhan Dan jadilah pelaku firman Bukan hanya pendengar dan memahami firman saja Tapi jadilah pelaku firman Lalu yang ketiga Di dalam kitab Amsal Pasal 11 ayat 28 Yang menyatakan Siapa mempercayakan diri pada kekayaan Akan jatuh Tetapi orang benar Akan tumbuh seperti daun muda Lihat ayat ini Kalau kamu percayakan dirimu Dengan hartamu Walaupun hartamu melimpah Banyak kamu percayakan dirimu dengan hartamu Kamu akan jatuh Kamu akan bangkrut Karena Tuhan leluasa Membolak-balikan keadaan seseorang Tapi orang benar Akan tumbuh seperti daun muda Di dalam kebenarannya Lalu yang keempat Di dalam Matismur Pasal 119 ayat keempat belas Yang bunyinya Atas petunjuk peringatan-peringatanmu Aku bergembira Seperti atas segala harta Lihat Aku Atas petunjukmu Aku bergembira Itu tandanya apa? Atas petunjuk ilahi Aku bergembira Kita bergembira Itu atas petunjuk ilahi Bukan karena harta Dan karena petunjuk-petunjuk ilah-ilah Kita bergembira Bahkan melebihi kegembiraan kita Saat kita mendapatkan uang Saat kita mendapatkan harta Lalu yang kelima Terdapat di dalam Amsal Pasal 13 ayat 8 Yang bunyinya Kekayaan adalah tebusan seorang Kekayaan adalah tebusan seseorang Tetapi orang miskin Tidak akan mendengar ancaman Jadi dalam ancaman Ini sudah nyata Bahwasannya ancaman ini Berlaku bagi orang-orang kaya Ancaman mengenai harta Karena apa? Dari manapun harta yang engkau dapatkan Lalu untuk apa? Hartamu itu Semuanya akan dipertanggungjawabkan Di akhirat nantinya Karena apa? Tuhan akan meminta Segala pertanggungjawaban Termasuk harta Dari mana engkau mendapatkan harta itu Seperti apa caramu menggunakan harta itu Untuk apa saja harta yang kamu miliki itu Semuanya akan dipertanggungjawabkan Dan ancaman ini sangat berlaku Bagi orang-orang kaya Karena mayoritas Orang-orang kayalah Orang-orang yang berpunyalah Yang memiliki harta yang berlebih Sehingga ini sangat berlaku Bagi mereka Orang-orang yang berharta Sedangkan kamu orang-orang miskin Kamu tidak terlalu khawatir Karena kamu tidak kelimpahan harta Sehingga ancamanmu Tidak seperti ancaman orang kaya Yang hartanya melimpah Lalu yang ketujuh Yang keenam Dari Amsal Pasal 10 Ayat 22 Yang menyatakan Berkat Tuhan lah Yang menjadikan kaya Susah payah Tidak akan menambahinya Jadi Orang bisa kaya Itu karena berkat ilahi Karena berkat Tuhan Bukan karena pekerjaan dia Bukan karena usaha dia Susah payah Tidak akan menambahinya Jadi maupun kamu susah payah Seperti apapun Kamu tidak akan bisa kaya Karena yang membuat kaya Itu berkat ilahi Berkat Tuhan Tentunya berkat Tuhan Juga disertai usaha Tidak ujuk-ujuk dari langit Tuhan menjatuhkan uang Tuhan menghujankan uang Itu gak mungkin Itu akan sangat mengejutkan Kamu berusaha Melakukan suatu usaha Tuhan yang akan memberkatimu Melalui usaha itu Jadi Tanpa berkat Tuhan Usahamu itu Mati Semuanya karena Ikut campur Tuhan Semuanya karena Karya Tuhan Jadi di video kali ini Jangan Pergunakan Hartamu Sembarangan Dan carilah harta Yang halal Mencarilah harta Yang halal Dan baik Serta di jalan Kebenaran Dan Pergunakanlah harta Untuk Kebaikan Untuk Kebenaran Karena harta Nantinya Akan menjadi Suatu ancaman Yang akan meminta Pertanggung jawaban Darimu Itu kilasan video kali ini Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Jangan lupa like